Oke, saudara shalom semuanya. Yang tadi kita baru saksikan adalah sharing atau kesaksian dari brother John. John adalah salah satu jemaat kita juga yang beribadah secara rutin di Belesha. Kemudian John bersama dengan keluarganya adalah keluarga yang mengelola Taman Safar Indonesia. Kemudian Jakarta Aquarium dan lain sebagainya. Tentunya banyak dari saudara akan berkata begini bahwa maklumlah dia bisa lakukan banyak hal. Kan dia punya ini dan punya itu. Nah saudara lihat orang sebelahnya terus bilang gini, kamu juga bisa. Nah itulah saudara yang jadi tantangan. Makanya saya harus kod bahar ini karena saudara dibilang kamu juga bisa aja berat banget. Coba lihat sebelahnya gini, saudara lihat sebelahnya. Saudara tahu sebelah itu di kanan dan kiri bukan di depan. Susah sekali kelihatannya yang di depan ini terlalu luar biasa sampai saudara susah lihat kiri dan kanan. Bilang sama sebelah kiri kanan bilang gini, bawel banget sih yang di depan gitu. Nah kan akhirnya dilakukan. Karena memang saudara senang kalau melakukan hal yang membuat saudara senang dan membuat orang lain rugi gitu kan. Oke selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya hari ini mau sharing tentang sesuatu yang tentunya saudara tahu temanya di belakang saya ada bicara tentang build until done. Bicara sampai selesai. Saya mau tanya berapa banyak saudara yang ingin cepat done. Kok gak ada yang mau ngangkat? Karena saudara langsung kebayang kalau bicara cepat done itu berarti selesai gitu kan. Selesai artinya berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan dan kemudian sudah gak ada lagi di dunia ini. Nah bapak saudara yang dikasih Tuhan hari ini saya mau bicara tentang satu tema yang saya sebut dengan satu langkah lebih jauh. Coba kita bangkit berdiri sama-sama. Berdiri saudara dari tempat dudukmu. Kemudian lihatlah ke arah kanan saudara. Kenapa kanan? Kanan, kanan. Ini kanan kiri aja pada masih bingung. Sekolah dimana ya? Oke. Nah kanan. Nah sudah kenapa kanan? Sederhana. Karena kalau kiri mengingatkan kita sama waktu nongkrong di WC. Jadi kurang enak. Oke kanan. Nah lihat ke depan semua. Dan bayangkan bahwa yang ada di depan saudara ini adalah apa yang Tuhan rencangkan, masa depan, visi dan lain sebagainya. Nah mari kita melangkah satu langkah ke depan dan katakan sama-sama satu langkah lebih jauh. Dan langkahkan kakinya. Sekali lagi, satu langkah lebih jauh. Oke sekarang kembali ke tempat saudara berdiri. Belum ada yang suruh duduk. Dan saudara, katakan sama orang yang di sebelah saudara bilang gini. Jangan pernah berhenti melangkah ya. Sambungin lagi, kecuali modan sekarang. Oke saudara, saya mau kita membaca Yosua pasal yang ke-6. Boleh dimunculkan ayatnya Yosua pasal yang ke-6. Kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa buka Alkitab saudara. Kalau saudara gelagapan karena biasanya ada di depan. Saudara ini waktu yang tepat untuk saudara ketika saya masih ngomong panjang-panjangin. Untuk saudara buka Alkitab saudara dan lihat Yosua pasal yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Dan kalau saudara menemukan, katakan amin. Mari kita lihat satu persatu Yosua pasal yang ke-6. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yaitu semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangka kalah tanduk domba di depan tabut. Pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangka kalah. Apabila sangka kalah tanduk domba itu panjang bunyinya. Dan kamu mendengar bunyi sangka kalah itu. Maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah saudara, bilang sama sebelahnya sekali lagi. Satu langkah lebih jauh. Dan itu yang akan saya khotbahkan hari ini. Dan kenapa saudara saya minta untuk berdiri. Karena pertama, saudara saya mau saudara tahu bahwa apa yang baru saja kita dengar dan yang saya baca. Itu bukan diambil dari kita bambang pasal yang kesekian, ayat yang kesekian. Tapi itu adalah firman Tuhan. Sebabnya kita mau belajar menghormati firman Tuhan. Dan percaya bukan karena siapa yang berbicara. Tapi karena siapa yang berbicara lebih dulu. Yang kedua adalah supaya saudara gak ngantuk. Ya kan? Karena gereja dengan nyaman adalah salah satu tempat yang paling menantang. Untuk bisa tetap terjaga. Jadi bilang sama sebelahnya, satu langkah lebih jauh. Silahkan duduk, saudara. Kasih tepuk tangan buat kita semua yang ada di ruangan ini. Nah saudara, salah satu tantangan kita adalah begitu. Suruh kasih tepuk tangan buat diri sendiri aja lemes. Padahal saya juga gak nyuruh tepuk tangan lagi sih sebenernya. Tapi maksud saya begini loh. Seringkali ada banyak hal dalam hidup kita yang menghalangi apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Dan seringkali itu bukan karena si jahat, bukan karena Tuhan gak mau, tapi karena kita sendiri. Nah dalam Yosua pasal yang ke-6 yang tadi kita baca bahwa saudara, kita menemukan bahwa Yosua akhirnya setelah menunggu 40 tahun. Berapa banyak yang usianya 40 tahun ke atas coba angkat tangan? Nah turunkan, terima kasih. Berapa banyak saudara yang masih di bawah 40 tahun angkat tangan? Nah saudara, turunkan. Saudara dan saya yang belum berusia 40 tahun adalah orang-orang yang tidak pernah mengerti hari ini berapa lama 40 tahun itu. Ini dong kita belum menjalani hidup 40 tahun aja belum gimana kita bisa tahu 40 tahun rasanya kayak lamanya kayak apa. Saya mau tanya berapa banyak yang sudah menikah 20 tahun ke atas? 30 tahun ke atas ada? 30 tahun ke atas boleh? 35 tahun ke atas ada? 40 tahun ke atas ada? Oh gak ada juga ya ternyata. Ibadah satu, ibadah dua ternyata gak ada. Oke. Orang tua saya menikah tahun 1977. Artinya Januari tahun ini mereka merayakan ulangan tahun pernikahan mereka ke-42. Jadi di antara banyak orang, papa mama saya adalah termasuk salah satu orang yang tahu rasanya seperti apa 40 tahun itu. Saudara mari kita bayangkan Yosua ada di hadapan sebuah kota namanya Yeriko. Dan itu adalah momen yang ditunggu-tunggu setelah 40 tahun mereka menantikan waktu Tuhan yang akan segera datang. Saya tarik mundur sedikit, waktu lagi Yosua dan Kaleb dan 10 orang pengintai lainnya kembali, mereka lapor. Yang 10 lemas, yang 2 semangat. Yang 2 ngotot kita harus masuk karena ini dah momennya Tuhan dah kasih. Tapi yang 10 juga ngotot. Gak bisa, raksasanya terlalu besar ini gak bisa kita kalahkan. Dan akhirnya bangsa itu mengikuti yang 10. Tuhan marah dan kemudian Tuhan bilang dari generasi ini kecuali Yosua dan Kaleb harus habis selesai dulu semua. Baru generasi yang lebih muda nanti yang akan masuk kepada tanah perjanjian. Nah saudara mari kita bayangkan perasaan seorang Yosua dan Kaleb. 40 tahun mereka harus menanti akan perbuatan yang tidak mereka lakukan. Ini perpaduan antara empat sama empat. Empat karena harus menunggu 40 tahun, empat karena gara-gara orang bukan gara-gara diri sendiri. Soalnya kalau mukul orang terus di penjara itu wajar. Namanya lu terima konsekuensi dari apa yang lu buat. Tapi kalau kamu melihat orang mukul terus kamu di penjara itu keki. Kenapa? Karena kebetulan kamu ada di tempat kejadian bersama dengan orang yang mukul. Kamu dianggap komplotan padahal kamu orang yang mencegah supaya orang itu mukul. Soalnya ngerti gak perasaan itu? Nah akhirnya 40 tahun berakhir. Yosua, Kaleb dan generasi yang muda ini bersiap memasuki tanah perjanjian. Tapi bukannya tanah yang berumput hijau yang penuh dengan susu dan madu yang terlihat. Tapi yang terlihat adalah tembok Yeriko. Saya sengaja menggunakan balok-balok ini sebagai tembok Yeriko karena saudara harus tahu bahwa Yeriko itu bukan kota yang besar. Yeriko itu bukan kota yang besar yang jadi masalah cuma satu. Di ayat pertama saudara temukan tadi bahwa di sekiling Yeriko itu sudah dibangun sebuah tembok dan itu rapat. Gak ada yang bisa masuk gak ada yang bisa keluar terus saking rapatnya. Jadi saudara ketika mereka baru saja menyelesaikan 40 tahun penantian sambil nunggu pas hari yang diketemuin bukannya hal yang mereka rindukan tapi tembok. Nah saudara build until done atau menyelesaikan sampai akhir banyak dari kita gak bisa benar-benar selesai sampai akhir. Karena memang kita memilih untuk berhenti. Nah yang saya mau bahas hari ini adalah tiga alasan utama kenapa dalam perjalanan kita seringkali memilih untuk berhenti. Yang pertama bahwa saudara persoalan yang kita sering hadapi adalah seperti ini. Apa yang Tuhan sudah katakan dalam hidup kita dibandingkan dengan apa yang saya lihat. Kita gak kekurangan janji Tuhan dari kejadian sampai wahyu kita bisa menemukan ada banyak janji Tuhan. Bahkan mungkin kita menerima pesan Tuhan bahkan mungkin sebuah prophetic statement atau bahkan nubuatan atau doa dari seseorang. Dan kita menerima janji Tuhan. Tapi seringkali jadi persoalan apa yang Tuhan katakan itu gak sesuai dengan apa yang kita lihat. Contoh paling gampang gini. Tuhan menjanjikan bahwa lewat pernikahan saya saya akan menggenapi visi yang besar yang Tuhan sudah janjikan bahwa pernikahan kami. Tapi jangankan visi ngeliat istri gue jempet. Nangkep gak maksud saya? Tuhan menjanjikan bahwa dari keturunan kami suami istri akan lahir anak-anak yang takut akan Tuhan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Jangan akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Diaturnya setengah mati. Naik darah turun bro. Kamu akan dipakai supaya bisnismu menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dari lumbungmu ada banyak orang yang menerima makan. Boro-boro ngasih orang makan. Tiap bulannya setengah mati cari makan dari duit yang ada. The biggest problem saudara adalah karena apa yang Tuhan janjikan itu gak kelihatan di dalam hidup kita. Janji Tuhan, perkataan Tuhan jelas, bukan yang gak jelas. Tapi yang jadi persoalan, apa yang saya lihat itu gak sesuai dengan kenyataan. Itu kayak orang baru janjian dating pake app. Berharap yang ditemuinya cewek cantik, cowok ganteng. Tapi masing-masing pake foto palsu. Lalu janjian, aku yang pake rose merah ya disini gitu kan. Lalu ketika ada orang masuk dilihat, wah ini mah amit-amit gitu kan. Langsung buru-buru rosnya diambil, ditutupin. Ada yang lihat gak pake baju ros? Enggak, enggak ada. Kenapa? Karena yang dilihat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Problem pertama kenapa kita banyak gak lagi mau bergerak satu langkah lebih jauh. Karena kita merasa apa yang kita lihat tidak membuktikan bahwa apa yang jadi perkataan Tuhan itu benar. Sehingga kita mulai mempertanyakan Tuhan. Persoalannya adalah sama seperti bangsa Israel dan sama seperti Joshua. Ada tembok, bahkan mungkin tembok-tembok yang menghalangi kita dengan janji Tuhan. Menghalangi kita dengan perkataan Tuhan. Nah banyak dari kita kalau udah ngomong soal tembok itu paling gampang nyalain setan. Benar gak? Sakit setan. Utang setan. Ribut rumah tangga setan. Setan kalau juga boleh juga ngomong apa sih dikit-dikit setan. Setan, elu kali setannya gitu kan. Karena apa? Banyak persoalan sebenarnya saya temukan. The biggest walls dan walls terbanyak dalam hidup kita. Sebenarnya kalau kita mau jujur adalah kita yang bangun sendiri. Mau tau gak contohnya gimana? Kita ini seri. Berapa banyak yang sudah nonton film Joker? Yang belum nonton ini, saudara saya bebaskan dari keteruduhan bahwa nonton film Joker itu gak dosa ya. Mereka ada saudara ngerasa, saya masuk nonton film Joker. Kita harus nonton film sepuluh perintah ala dong gitu kan. Saudara nonton film Joker itu gak jadi keserupan. Terus tiba-tiba keluar jadi Joker semua itu enggak gitu. Ada beberapa lagi yang, ya ilah saya udah nonton terakhir kali itu sepuluh tahun yang lalu. Mungkin bapak ibu yang sudah lama gak nonton bioskop, mungkin sekali-kali coba ajak suami istrinya yang sudah mungkin gak muda lagi untuk nonton di bioskop. At least ada waktu bersama. Paling jelek-jeleknya tidur bareng di bioskop. Karena kita butuh waktu bersama gitu kan. Nah, saudara kalau saudara perhatikan film Joker, saya gak akan spoiler. Walaupun saya sebenarnya pengen cerita lebih jauh, karena mas saya saudara belum nonton dan filmnya masih ada di bioskop. Nah, salah satu problem kita adalah sama seperti Joker, kita seringkali berpikir, membayangkan, punya sebuah kepercayaan yang sebenarnya kita kriat sendiri. Contoh nih ya, contoh, 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 contoh. Surah tau dong kalau saya gini berarti apalagi cari korban. Contoh ya, misalkan nih ya, misalkan aja nih, misalkan. Bapak yang pakai baju hijau dan pakai kacamata, boleh bangkit berdiri Pak sebentar. Nah, oke. Nah, tepat ketika Bapak ini mulai berdiri, di dalam pikirannya mulai muncul. Mau disuruh ngapain nih gue? Bener gak? Dari belakang gue kelihatan bagus gak ya? Rambutnya rapi gak nih? Kawasnya agak kurang diturunin kayaknya nih. Kalau dari belakang kelihatannya gimana ya? Makin lama dia berdiri di tengah-tengah kerama ini, makin dia gak nyaman. Karena dia mulai banyak gerakan-gerakan yang mulai aneh. Mungkin dia akan mulai agak kerisi, goyang-goyang. Sambil dia terus berpikir, apa sih maksudnya semua? Bayangkan kalau Bapak ini saya minta berdiri di depan, menghadap kepada saudara, dan gak ngapa-ngapain. Dia akan mulai berpikir, resleting udah dikansingin belum ya? Gue dari depan gimana ya? Ini perutnya kelihatan gemuk apa enggak ya? Rapi gak ya? Aduh, salah apa sih gue hari ini? Ini orang-orang mikir tentang saya apa ya? Itu bicara apa, Bapak-Ibu saudara? Pikiran-pikiran kita sendiri, yang maaf ya, Belum tentu juga orang ngeliatin lu lagi, biar amat. Berapain dari saudara, ini Bapaknya masih stres juga. Belum disuruh duduk juga nih, belum memang. Nah, karena ini kan lagi eksperimen. Nah, saudara bayangin, kalau tiba-tiba nih, mendadak saudara bilang gini, Oke, siapa yang mau bersaksi? Gak ada lu yang mau maju. Tau gak kenapa? Gak punya kesaksian? Enggak. Pikiran pertama begini, Kesaksian saya belum tentu bagus. Kalau nanti saya bersaksi orang gak tepuk tangan gimana? Kalau saya bersaksi orang lain bilang, biasa aja gimana? Terus kalau saya lagi di depan nih, Orang ngeliatin, terus ngomongin saya gimana? Ntar abis ibadah nih, sepanjang hidup saya akan mulai ngomong-ngomongin. Itu ya, waktu itu ngomongin ini. Padahal ya, abis kesaksian, orang belum tentu juga inget sama muka lu. Gara banget. Soalnya ngerti gak maksud saya yang mau saya sampaikan? Pikiran kita seringkali membunuh diri kita sendiri. Padahal orang mikir gitu juga belum tentu. Bener gak? Orang mah kadang-kadang ngomong-ngomong aja. Baru ketemu, 10 tahun gak ketemu. Kelihatan gendutan lu ya. Abis itu pulang kan? Yang menerima perkataan itu gak bisa tidur. Mulai besok saya mau keto. Kalau orang Jawa bilang, ah keto-keto eh gitu kan. Keliatannya aja keto gitu kan. Maksudnya tetap aja bertahan seminggu. Ya kan? Kamu kelihatan gemukan langsung stres. Emang kalau orang bilang kamu kelihatan gemukan, kita langsung naik kilo 10 kilo gitu? Enggak kan? Tapi pikiran itu, kita simpan dalam pikiran itu. Kita renungkan siang dan malam. Sehingga lama-lama seolah-olah jadi kebenaran. Dan makin lama, makin gak nyaman ya Pak. Karena bingung gitu. Ini saya ngapain sih? Padahal gak ada maksud apa-apa. Dan gak ada apa-apa. Dan bener gak? Banyak dari sudut aja juga gak pusing. Dia mau berdiri atau mau duduk. Bener gak? Gak ada urusan sama saya. Kalau dia berdiri, ngapain juga pusing. Gue mau dengerin nyangkot baju. Tapi sebagai orang yang berdiri disitu, ada kecenderungan untuk Bapak ini terus berpikir dan terus menguasai pikiran. Dan akhirnya dia pikir gini, kurang ngajar tuh orang itu. Udah Pak, boleh dulu kasih tepuk tangan dulu. My point is, tembok yang seringkali kita bangun dan membuat kita akhirnya berhenti, gak berani melangkah lebih lanjut. Karena pikiran kita sendiri. Pengalaman kita sendiri, kepercayaan kita sendiri, yang kita percaya, yang kita pikirkan. Sehingga akhirnya kita gak berani melangkah. Saya ini orang cermat. Orang cermat tuh harus paling banyak bertobat dalam area ini. Nanti kalau abis ini terus gini, terus gimana? Abis itu terus gitu. Abis itu terus gitu, terus gitu, gitu. Terus abis itu gitu-gitu, terus jadi gitu. Terus nanti ujungnya kalau jadi gitu, terus nanti jadi gitu-gitu, terus nanti akhirnya jadi gitu, dan akhirnya jadi gitu-gitu. Gimana? Orang intim gak ngerti. Ya gitu-gitu aja. Cuet gitu kan. Orang spontan doang kayak ngeludah. Puih, abis itu selesai. Orang cermat kesurupan. Karena apa? Pemikirannya udah sampai kemana gitu loh. Makanya kita perlu bertobat. Yang jadi persoalan adalah bukan cuma orang cermat doang. Yang jadi istrinya orang cermat juga stres. Soalnya tanyanya sama istri saya. Padahal, yang jadi persoalan adalah, itu semua yang kita percayai dan kita pikirkan. Belum tentu terjadi. Itu kan cuma pikiran kita sendiri. The walls that we built ourselves, to kill ourselves. Tembok yang kita bikin, yang kita bangun, untuk membunuh diri kita sendiri. Padahal emang gak ada temboknya. Pandangan kita sama Tuhan, janji Tuhan yang kita lihat, tertutup sama tembok-tembok yang kita bangun. Setelah lihat ayat pertama, dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Now the gates of Jericho were securely bare because of the Israelites. No one went out and no one came in. Sama sama bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris ayat yang kedua, itu bunyinya gak lain. Dikatakan begini. Then the Lord said to Joshua, See, I have delivered Jericho into your hands along with its king and its fighting men. Dalam bahasa Indonesia cuma dikatakan, aku serahkan. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan, I have delivered. Persoalan bahasa Indonesia, saudara tidak ada past tense, present tense, dan future tense. Bahasa Inggris itu ada. Kalau kita kan bilangnya gini, pergi, 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 gitu. Kalau ini enggak. Ada go, ada went. Jadi, orang tahu tindakannya dilakukannya di masa yang lalu apa masih sekarang. Nah, seorang harus ngerti, I have delivered, itu bicara tentang sesuatu yang terjadi di masa yang sebelumnya. It is done. Sudah selesai. Tetapi, ayat 1 bilang gini, temboknya rapat, enggak ada yang bisa masuk keluar. Jadi saya mau tanya, Joshua ada di mana? Di luar tembok. Tapi Tuhan bilang gini, aku telah serahkan tembok ini, orang di dalamnya kepada kamu. Nah, ini agak bingung kan? Karena dua pernyataan ini kayak soal-olah kontradiktif. Karena ayat yang satu terjadinya sekarang, artinya Yusuf ada di luar, dia sedang melihat tembok, temboknya begitu ketat, enggak bisa masuk, enggak ada yang bisa keluar. Tapi di saat yang sama Tuhan bilang, di masa yang sebelumnya, aku sudah menyerahkan yang di dalam ini kepada kamu. Cuman Tuhan, yang bisa berbicara di dalam masa lampau, tentang pertandingan yang baru mau engkau hadapi. Cuman Tuhan, yang bisa berbicara tentang sesuatu yang sudah diselesaikan di masa yang lampau, tentang pertandingan yang sedang engkau mau hadapi sekarang. Ini agak bingung kayaknya ya, muka-mukanya. Tuhan tuh kalau ngomong gini, aku sudah lakukan ini, aku sudah selesaikan ini, aku sudah ini. Tapi yang buat kita gini, lah perangnya masih di depan, temboknya masih di depan. Tapi Tuhan bilang, aku sudah kasih ke kamu. Nah, saudara, persoalan walls atau tembok adalah, kita terlalu fokus sama ayat satu, sehingga lupa dengan ayat kedua. Tuhan sudah janji sama orang Israel, tanah perjanjian ini milik kamu, kamu gak usah takut. Tapi yang jadi persoalan, yang dilihat dengan mata, itu temboknya. Tuhan sudah janji, bahwa anak-anakmu itu akan jadi seperti anak panah di tangan pahlawan, kamu pahlawannya. Tapi yang di depan mata adalah anak-anak liar, yang gak bisa dibilangin, kalau dibilangin. Sehingga kita seringkali melihat ada gap. Ini yang bikin kita kira frustasi, yaudahlah. Dididik setengah mati, masih kayak gini, mending gak usah dididik sekalian. Nangkap gak maksud saya kira-kira. Suami istri ini, Tuhan sudah janji, suami saya itu akan jadi imam, raja dan nabi. Sekarang boro-boro. Boro-boro imam. Dia kerjanya cuma imam. Makan. Gak ada urusannya. Saya sudah berdoa, dan gak ada perubahan sama sekali. Yang kita lihat adalah yang di depan mata, sehingga kita memilih untuk berhenti berharap, berhenti melakukan bagian kita. Sudah selesai. Setelah bayangin, kalau Yosua waktu di depan tembok Yeriko itu, memutuskan untuk gini, capek deh 40 tahun, gue tungguin tembok Yeriko juga. Udah lah kita disini aja, 40 tahun lagi juga udah mati. Urusan lu lah nanti generasi yang lebih muda. Udah capek-capek nunggu 40 tahun, tembok juga ujung-ujungnya. Sehingga kita seringkali punya pemikiran-pemikiran yang salah, bahkan kita jadi curiga sama Tuhan. Nah, seolah kalau perhatikan, yang Tuhan mau, adalah untuk kita melihat di balik temboknya. Bukan temboknya. Waktu saya bicara soal tembok, saudara perlu mulai berpikir gini, tembok saya apa ya? Apakah pikiran saya? Trauma saya? Perkataan orang lain? Kegagalan saya? Lingkungan saya? Banyak hal bisa terjadi, lebih daripada apa yang kita bisa bayangin. Yang dulu musuhan, sekarang juga bisa di teman dekat. Iya kan? Dulu berantem, sekarang kerja sama. Banyak lagi ya kayak gitu. Joshua, kalau sudah lihat di dalam ayatnya, dia menerima instruksi dari Tuhan tuh clear banget, jelas, spesifik. Hari pertama kamu harus kelilingi satu kali, hari kedua satu kali, hari ketiga satu kali, hari keempat satu kali, hari kelima satu kali, hari keenam satu kali, hari ketujuh enam kali, kemudian yang kali ketujuh, imam-imam mesti tiup sangka kalah, terus kamu teriak, maka temboknya runtuh. Jelas ya? Jelas banget, spesifik. Tapi yang jadi persoalan adalah begini, ini kan ceritanya musuhnya gitu ya, ada di dalam, mereka lagi mengamati nih. Saya harus tahu bahwa musuh saudara itu sedang mengamati, dia sedang mau lihat saudara lagi ngapain. Nah, dikatakan bahwa ada pasukan yang berdiri, di paling depan, lalu kemudian di belakangnya ada tujuh orang imam. Dan tujuh orang imam ini, kemudian di belakangnya lagi, adalah pasukan yang sama. Baru, setelah mereka semua, ada Joshua, terus ada Kaleb dan semua orang Israel yang lain. Kira-kira gitu. Jadi pasukan di depan, imam di belakangnya tujuh orang, terus ada pasukan lagi, terus baru Joshua, Kaleb, dan semua orang-orang yang lain. Dan mereka diminta untuk memutari tembok Jericho ini. Di dalam ada musuh-musuhnya. Musuhnya lagi ngeliatin nih. Mereka sedang menantikan, orang Israel mau ngapain, kita udah rapetin di tembok gitu. Nah yang jadi persoalan begini, bahwa saudara, waktu mereka ngiterin tembok ini, mereka ngiterin tembok ini untuk pertama kali, hari pertama. Saya tahu instruksinya Joshua itu very clear. Kelilingi tembok itu, enggak boleh ada yang ngomong, enggak boleh ada yang mengeluarkan suara sama sekali. Orang stabil, enggak masalah suruh diem satu jam. Enggak semua pasukannya orang stabil ini. Ada orang inti, mesti nampar-namparin pipi sendiri, supaya enggak ngomong mungkin. Sehingga ketika mereka muter-muter-muter, mereka semua nahan diri untuk enggak ngomong. Dan Joshua enggak pernah menjelaskan kenapa. Saya tahu alasannya. Gara-gara omongan orang juga kan, dia nunggu 40 tahun, jangan sampai ini ada yang ngomong lagi, dia nunggu 40 tahun lagi. Si simple itu aja sebenarnya. Nah akhirnya muter kan. Nah suruh bisa bayangin enggak, ini mereka kan lagi di medan perang gitu ya. Terus mereka disuruh baris-baris. Mereka kan jadi prajurit, bukan main, apa itu, marching band gitu. Satu kali puter gitu kan, selesai. Katakanlah satu jam diputerin, terus selesai. Terus pulang kan, enggak ngapain-ngapain. Abis selesai itu pulang. Enggak ngapain-ngapain. Terus mereka kan duduk di camp gitu kan, pas udah malam gitu kan, mau tidur. Joshua bilang, kita kumpul lagi besok pagi. Terus mereka di camp gitu ya. Mereka akhirnya masih sungkan sung. Udah lah hari pertama kita lihat lah apa yang terjadi di kedua, kita nantikan gitu kan. Hari kedua, muter lagi kan. Tahu enggak bahwa suruh abis muter ngapain? Enggak ngapain-ngapain pulang lagi. Terus pas pulang, ini prajurit pada tiduran di camp gitu, pada mulai mikir. Kayaknya ada yang aneh nih. Nah udahlah, lihatlah. Hari ketiga muter lagi. Mereka mulai mikir, terus saking ngomong, bro sorry bro, gue enggak tahan nih udah 2 malam, enggak ngomong-ngomong, gue mau ngomong-ngomongan lu nih. Kita nih ngapain sih ini? Muter-muter gitu. Terus satu bilang, gue juga enggak tahu bro. Mungkin 40 tahun ini, Yosua mulai hilang ingatan. Tapi yaudahlah ini kan baru hari ketiga. Lihatlah besok. Tapi yang terjadi hari keempat apa? Sama. Gini loh bapak-bapak saudara. Problem terbesar kita adalah begini. Kita bukannya kekurangan iman sih sebenarnya. Kita percaya banyak hal gitu. Saya percaya Tuhan begini, saya percaya Tuhan begitu gitu. Tapi yang jadi persoalan gini. Bener enggak dilakukan? Kalau saya percaya di luar hujan, ya saya bawa payung dong. Kalau saya percaya Tuhan mau jadikan saya garam, tiap kali saya disuruh kesaksian saya maju, enggak pakai mikir. Enggak usah doa puasa lagi, mau puasa sama siapa? Tuhan bilang kamu garam dunia, kamu tugasnya menjadi pengaruh. Kalau kamu dipercayakan untuk posisi yang lebih baik, untuk menangin tanggung jawab yang lebih besar, supaya lewat apa yang kamu kerjakan, orang dipengaruhi dan orang bisa lihat Tuhanmu. Kenapa harus bilang tidak? Yang membuat kita bilang tidak, adalah karena kita ragu dengan diri kita sendiri. Persoalan terbesar kita bapak saudara adalah gini, karena seringkali apa yang kita percaya dan apa yang kita lakukan itu enggak selaras. Saya ngomongnya percaya, tapi tindakan saya enggak percaya. Itu sama kayak gini loh, seorang mama bilang sama anaknya, mama percaya kok sama kamu. Udah, kamu pergi main tempat temenmu, mama enggak akan liatin, mama percaya, kamu sudah besar. Tapi yang jadi persoalan, mamanya sewa, detektif independen, untuk, ngawasin rumah itu 24 jam. Itu sama sama suami istri yang mau pisah, yang bilang gini, aku sayang kamu, aku juga sayang kamu. Aku percaya, kamu adalah suami yang paling bisa aku percaya. Istri bilang, aku juga percaya. Suaminya pergi, terus mulai, dia keluarkan handphone yang kedua, karena handphone yang pertama itu semua tahu passwordnya, ada handphone yang kedua. Yang disimpennya ada di sini, di dalam sini. Enggak terlalu kelihatan, karena udah memang bentuknya agak besar kan. Lalu istri juga bilang gini, langsung telpon bilang gini. Oke, mobil suami saya warnanya hitam, platnya B1345, FF. Tolong kamu kuntitin, soal harga tarif udah saya kita ngomongin. Dia sewa, private investigator. Apakah itu berarti mereka saling percaya? Karena yang disebut percaya, itu bukan apa yang digomongin. Apa-apa yang dilakuin. Ini ada amin gak? Yang Tuhan mau cari itu bukan gini, I believe in you Jesus. I believe in you Jesus. Ngomong serius sekali, tapi kalau yang kita lakukan gak percaya, itu belum percaya namanya. Persoalan terbesar kita, adalah tantangan kita begini. Karena masalahnya waktu hari pertama, gak ada apa-apa yang terjadi sama tembok ini. Dan waktu hari keempat, hari kelima, tetap gak ada. Bayangin kalau saja, hari pertama diputerin, persis mereka selesai puterin, ada tembok yang retak. Kan enak gitu loh. Wih, ada yang retak. Hari kedua puterin lagi. Ada bagian tembok yang mulai bergetar. Wah seru nih. Apa nih yang akan terjadi besok? Hari ketiga, ada gempa bumi yang mulai meruntuhkan tembok bagian atas. Semangat bro, aku tak sabar menantikan hari esok. Kan gitu. Hari keempat, terjadi retakan yang mulai besar, terjadi coakan yang ada di sisi barat. Hari kelima, kan enak. Itu namanya apa? Progress. Iya kan? Orang-orang kayak saya ini paling stres kalau gak liat progres. Kalau gak liat progres itu rasanya saya pengen makan orang gitu loh. Lu ngapain lagi selama ini? Bilangnya udah kerja, udah kerja, tapi gak ada perubahan. Tapi bersama dengan Tuhan, kadang-kadang memang Tuhan sengaja bikin gak ada progres. Karena kalau hari pertama ada yang retak, orang akan mulai mikir, karena gue puterin maka dia retak. Hari ketiga aku puterin, mulai ada gempa bumi. Itu kan tindakanku. Menarik mujizat Tuhan. Kadang-kadang itu. Ya kan? Pemimpin, pendoa siapun, bahkan siapapun, suami, istri bisa ngomong gini. Karena aku berdoa. Soalnya perlu nonton satu film, saya lupa judulnya apa sih, yang kemarin saya bilang. Yang saya nonton di pesawat. Kok saya lupa? Ini saya ngomong kemarin di Belesa. Filmnya apa judulnya ya? Ini kisah nyata nih. Aduh, lupa. Coba lihat di grup, ada. Nah, gak dia pinter kok. Nah, jadi. Soalnya jangan ngeremein. Bambang ada hari ini karena ada Jenny. Hei, sembarangan. May, kenapa istri saya hidup yang berdeka? Karena suami gak pernah untuk apa-apa. Saudara aja yang kadang-kadang nuntut ibu gembal ada seperti ini. Emang gue pikirin? Nah, jadi saudara bicara tentang progres, itu problemnya gini loh. Kita gak melihat. Bayangin kalau kita ngeliat hari pertama terjadi perubahan, maka orang akan mulai bilang. Nah, waktu kita melakukan sesuatu dan terjadi progres, kita soalnya gini loh. Karena apa yang kita lakukan? Buji satuan mulai terlihat nyata. Sehingga kita jadi ngerasa gini. Itu karena saya. Nah, kisah ini, saudara dalam kisah ini, yang saya nanti sebentar lagi akan sebut judulnya, karena ini gak masuk di Indonesia filmnya. Nah, di film ini itu gambaran tentang seorang suami istri, misionaris, yang kemudian, ha? Breakthrough, judul filmnya. Terima kasih. Nah, di film ini adalah kisah nyata tentang seorang pasangan suami istri, seorang misionaris, yang pergi ke satu tempat, saya lupa nama daerahnya, kalau gak salah daerah Afrika. Lalu kemudian di sana, mereka karena gak bisa punya anak, mereka mengadopsi seorang anak. Yang otomatis kelihatannya beda banget dong, karena ini dari Afrika. Nah, kemudian anak ini tumbuh besar, sebagai anak yang pemberontak, anak yang ngerasa gak nyaman, karena dia akan tahu dia anak-adopsi. Sampai suatu ketika, saudara anak ini bersama teman-temannya lagi main di atas salju, kemudian akhirnya terprosok ke dalam salju, tenggelam, dan akhirnya koma dan tidak sadar. Anak ini kemudian dibawa ke ICU, lalu kemudian di ICU, dokter sudah melakukan semua yang bisa, tapi denyut nadinya sudah stop, dan anak ini dinyatakan mati, mamanya datang nangis-nangis, dan dokter bilang, ibu ambil waktu sebanyak yang ibu bisa, ibu mau mengucapkan say goodbye, apapun terserah, silahkan ya waktu ibu. Dia di dalam ruangan itu, dia seorang pendoa, dia seorang kepala, yang udah kayak si LC lah, kalau disini gitu loh, wanita-wanita gitu ya, kemudian misionaris. Sehingga dia disitu bilang, Tuhan gak begini, Tuhan gak bisa ini. Tuhan aku minta, Tuhan datangkan kehidupan buat anakku ini, sebagainya, Tuhan gitu, dan tiba-tiba, toing, nadinya muncul. Semua dokter dan perawat semuanya heboh, masuk ke dalam, dan ternyata anak ini hidup kembali. Keren ya? Nah, tapi anak ini gak sadar-sadar. Anak ini harus dikasih obat, apa, obat penahan rasa sakit, jadi agak bius, sehingga supaya dia bisa pulih, hari demi hari. Dan ibu ini mulai jadi makin sensitif. Orang kalau datang nengokin, terus mulai ngomong hal yang positif, negatif, apa iya masih ada apa, dia marah-marah. Typical mama gitu lah. Kalau yang ngomongnya gak enak, keluar aja dari sini, kira-kira gitu. Bayangin mama lagi, kayak lagi mau ngelabrak sekolah, karena gak terima, kira-kira gitulah. Nah, jadi, kenapa? Tersinggung. Mungkin roh kudus lagi mau berbicara kepada saudara hari ini. Nah, jadi, ketika dia berhadapan dengan kondisi itu, oh dia merasa marah-marah, sampai akhirnya suami bilang gini, aku gak lagi kenalin kamu sayang, aku tahu kamu punya iman, aku tahu kamu luar biasa, tapi jangan jadi orang yang seperti ini. Terus suami istrinya bilang gini, kamu bilang kayak gitu, kamu selamanya cuma nunggu di luar. Pinter ya gue main dramanya. Kamu cuma nunggu di luar. Saya yang di dalam selama ini. kalau bukan karena saya, anak ini gak akan hidup kembali. Soalnya ngerti gak statement ini kemudian membuat dia tertampar sedang. Di malam itu, dia ada di atap gedung dan dia mikir gini, Tuhan, saya sudah jadi orang yang sombong. Karena saya pikir, anak ini bangkit karena saya berdoa. Hati-hati. Rohani gak? Rohani berdoa kok. Klaim janji Tuhan rohani. Tapi yang jadi persoalan gini, waktu kita pikir Tuhan bekerja semata-mata karena kita punya kuasa. Tuhannya sopo mas. Tuhan manusia, jangan dibalik-balik. Problem kita adalah progres. Karena yang kita minta dari Tuhan, Tuhan mesti ada progres, baru aku percaya. Tapi masalahnya kadang-kadang kalau karena ada yang kita lakukan dan kemudian ada progres, akhirnya kemuliaan jadi punya kita. Tuh kan? Suami saya bertobat kan? Karena tiap hari saya doa yang saya tumpang tangan. Coba kalau saya gak tumpang tangan, Tuhan juga gak bisa. Gile loh. Nah kan maksud saya? Kayak waktu papa saya kemarin akhirnya bertobat dan lahir baru, dan sekarang sudah tiga tahun jadi pengikut Yesus yang setia. Apa karena saya? Saya bahkan jarang sekali bilang karena saya berdoa tiga belas tahun. Kenapa? Yang doanya putus nyambung. Kenapa? Tiap kali berdoa ngeliat, ya ilah Masya Allah gak mungkin lah ini. Mau berdoa lagi kayaknya empat. Tapi kadang-kadang kalau lagi lempeng doa gitu lah. Iman yang model kayak gini gitu. Terus kita pikir karena imannya kayak gitu, Bapak saya bisa berdoa? Kagak lah. Bapak saya bisa bertobat karena memang Tuhan punya anugerah buat dia. Dan dia meresponi anugerah Tuhan dengan hati yang lembut gitu. Kita cuma ikut ambil bagian melakukan apa yang perlu. Dan sudah tahu selama 13 tahun itu ada perubahan? Gak ada. Itu terjadi seketika. Orang-orang seperti saya, dan mungkin tipikal seperti saya, kita harus bertobat kalau urusan sama Tuhan. Jangan demand progress. Karena kadang-kadang Tuhan memang gak izinkan ada progress. Supaya waktu janji Tuhan digenapi, kita gak bisa klaim apapun itu karena saya. Tapi karena emang ini Tuhan mau kasih gitu. Orang gitu kan kawin, 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 kawin gitu. Kita gak kawin-kawin gitu. Terus tiba-tiba aja dalam satu tahun ketemu orang, dapet jodoh yang terbaik, luar biasa. Begitu menikah langsung punya anak, terus bahagia. Yang udah kawin lebih dulu pada sengsara, kan bisa juga. Bukan berarti yang udah menikah lebih dulu jadi sengsara, bukan. Ya maksud saya, nothing is impossible gitu loh. Yang sono udah mulai, usaha ada sengsara, udah luar biasa. Sekarang saya baru mau mulai. Loh kalau Tuhan yang mau bikin, kenapa sih? The problem is, kita mesti menghadapi diri kita sendiri. Karena kadang-kadang, babi saudara, sama seperti orang-orang ini, kita harus tutup mulut. Udah jalan aja. Jangan kebanyakan nanya, jalan aja. Tapi Tuhan, udah-udah, diem. Jalan. As simple as that kadang-kadang. Dan waktu itu terjadi, persoalan yang ketiga kita hadapi. Waktu orang-orang ini berjalan, saudara mesti ngerti, saudara baca baik-baik Alkitab saudara. Tuhan kasih instruksi sama Joshua, dengan sangat clear. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan di hari ketujuh, waktu putaran ketujuh, sore-sore tembok itu runtuh, dan kamu harus menyerang. Tapi saudara perhatikan baik-baik di Joshua pasal enam, tidak pernah dituliskan sedikit pun, Joshua kasih tau yang sama sama jemaat. Joshua cuman bilang gini, besok imam-imam begini-begini, yang lain begini-begini, udah, besok begini-begini. Jadi suruh bisa kebayang gak? Udah gak ada progres, mereka gak tau harus putrinya berapa kali. Pernah nunggu orang gak satu jam? Enak gak? Tergantung. Yang ditunggu apa? Ya kan? Kamu cukup duduk diem disini, satu jam lagi saya akan bawakan seras juta. Ya dungguin. Satu jam cepat, ya kan? Tapi jadi persoalan gini. Oke, kamu mulai hari ini kerja di tempat saya ya. Gajinya seratus lima puluh juta tiap bulan, plus masih ada tunjangan seratus lima puluh juta. Jadi tiap bulan kamu dapat seras juta. Tapi kapan transfernya? Mari kita lihat aja nanti gimana ceritanya. Bulan ini mungkin tanggal dua, bulan ini mungkin tanggal lima, bulan ini mungkin gak ada sama sekali. Gak tau. Stres kan? Paling stres tuh kalau kita gak tau sekarang jam berapa, berapa lama lagi. Itu yang bikin kita gak tahan. Bukan nunggunya yang gak tahan. Tapi ketidaktahuan kita, prosesnya harus berapa lama. Itu yang jadi persoalan. Tuhan kok gak dapet jodoh-jodoh tenang aja. Dua tahun, lima bulan, dua hari lagi, itu jodohmu. Santai. Alah dua tahun Tuhan genepin aja tiga tahun. Tanggung banget sih Tuhan. Kenapa? Karena abis itu jelas kok dapet. Nangkep gak maksud saya? Bisnismu akan dipulihkan dalam lima tahun, empat bulan, dan tujuh jam dari sekarang. Santai Tuhan, genepin aja enam tahun. Kenapa? Enam tahun itu santai aja nunggu kan. Enam tahun lagi kurang satu hari. Besok enam tahun lagi kurang dua hari. Besok lagi enam tahun lagi kurang tiga hari. Santai. Tuhan pada akhirnya akan terjadi dalam enam tahun. Yang jadi persoalan kita gak tau kapan. Bener gak? Yang jadi persoalannya tuh kapannya itu loh yang jadi persoalan. Makanya ini loh yang Tuhan cari. Tuhan tuh fokus sama apa yang di dalam diri kita. Ini orang ini kelewat pede. Mesti diremekin sekali-kali supaya dia gak bisa lagi pede lagi. Supaya dia tau nih semua karena Tuhan. Makanya dia harus diproses. Nah tantangan disinilah. Ini yang disebut proses. Proses itu gak menyenangkan. Dan problemnya Tuhan. Prosesnya kalau pakai bahasa kerennya itu open ended. Bahasa Inggris open ended tuh artinya gini. Gak ada batasannya gak ada tau kapan selesainya. Tapi yang Tuhan janji pasti selesai. Yang jadi persoalan gak tau kapannya. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan angkat tangan? Semua juga mau bener gak? Berapa banyak yang percaya? Pasti diberkati Tuhan. Kita juga percaya. Tapi percaya kan kapan ya gak? Bener gak? Nah yang jadi persoalan kita gak sabar nunggu kapannya. Padahal yang Tuhan sedang mau cari adalah begini. What God wants to do in us. Itu lebih penting. Daripada apa yang mau dia kerjakan. Untuk kita. Saya mau tanya. Tuhan kalau mau berkati kita susah gak sih? Gak ada susah-susahnya sama dia Tuhan kok. Mana tadinya gak ada jadi ada aja gampang. Rekanimu yang tadinya ceban jadi cat jauh itu gampang. Lo cuma nambahin nol kok. Iya gak? Waktu saya kemarin sempat saya memfokuskan diri saya kepada pelayanan. Kemudian saya gak punya gaji yang besar. Aneh. Mau pergi ke Australia pelayanan. Ada orang yang maksa-maksa mau ketemu sebelum pelayanan. Khususnya ngapain? Mau ngasih duit Australia yang dolar. Kenapa? Disuruh Tuhan. Kok Tuhan gak bilang sama saya? Gak apa-apa juga sih. Yang penting saya dapat kan? Terus saya mau pergi ke Amerika. Beberapa hari kemudian ada yang ngajak lagi. Ngasih US dollar. Sekarang udah gak perlu yang gitu-gitu. Gak ada tuh kemarin mau pergi ada yang datang. Bingung saya. Burungnya pada kemana itu? Tahu gak kenapa? Karena ini. Ada momennya. Tahu gak momen? Kalau sekarang lagi perlu dikasih burung. Ya burungnya akan pada datang. Tapi kalau udah bisa cari makan sendiri yaudah. Burungnya selesai. Dia pergi ke tempat lain. Cara Tuhan itu akan berubah-berubah. Tergantung proses apa yang sedang dia mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan bilang begini. Tuhan waktu yang kemarin kan Tuhan bisa tolong gue dengan cara begini. Itu kan kemarin. Kan maunya lain dong. Sekarang prosesnya. Ya prosesnya lain berarti caranya juga lain. Kalau kemarin burungnya sekarang gak usah pakai burung. Rekanimu tiap bulan ada kok masuk. What God wants to do in us. Itu buat Tuhan lebih penting daripada apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Orang-orang ini saudara. Mereka harus percaya dan taat. Sekalipun mereka gak tau kapan ini semua akan berakhir. Dan kapan Tuhan akan menggenapi janjinya. Itu persoalan kita. Soalnya saya mau kasih ilustrasi itu Abraham sama Ishak. Ini menurut saya menarik sekali Tuhan kasih pencerahan begini. Abraham itu saudara menghadapi Ishak. Soalnya ngerti kan Ishak itu adalah pribadi yang dinantikan sama Abraham. Bener gak? Kemudian akhirnya dia punya. Terus Tuhan bilang gini korbankan buat aku. Semua bapak yang normal dan masih berperikmanusia dan punya hati turani. Gak akan ada yang mau bunuh anaknya sekali untuk buat Tuhan. Tapi Abraham berusaha dengan imannya. Dia terus gitu kan. Dan mungkin waktu dia taruh gitu dia udah gemeteran. Aduh Tuhan masih ya begini. Tapi kemudian apa yang Firman Tuhan bilang gini. Abraham percaya bahwa Tuhan bahkan bisa memberikan anak dari batu. Bener gak? Membangkitkan anak gitu. Jadi itu Tuhan dipikirannya si siapa tadi namanya? Abraham. Itu gini. Gue matiin Ishaknya, Tuhan bisa kasih lagi yang baru. Soalnya sadar gak sih imannya Abraham itu ngaco? Saya bersyukur karena Tuhan cegah Abraham sebelum Ishak dibunuh. Karena kalau Ishak beneran dibunuh, Tuhan kita tuh akan tercatat sebagai Tuhan yang kurang berperikmanusiaan. Karena dia mengizinkan seorang Bapak membunuh anaknya sendiri. Buat dia. Orang akan punya banyak cara untuk berkata bahwa Tuhan kita kejam, Tuhan kita sadis, Tuhan kita gak berperikmanusiaan, Tuhan kita tuh kayak gak punya cara lain. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mencegah Abraham tepat sebelum Ishak mati. Dan tau gak apa yang dilakukan Tuhan? Aku tau imanmu, terus tuh liat tuh. Tuh ada binatang satu, itu korbanin. Soalnya tau gak apa yang sedang Tuhan mau ajarin sama kita? Kita aja ke geran, kadang-kadang kita pikir tuh Tuhan mau uang kita, Tuhan mau keluarga kita, Tuhan mau apa kita, Tuhan mau apa kita. Dan kayaknya semua diserahkan. Padahal tuh sebenernya Tuhan gak mau minta itu. Tuhan cuma mau liat respon kita. Karena apa yang Tuhan mau minta, udah dia sedangin sendiri. Tuhan gak minta Ishak sebenernya yang Tuhan mau liat adalah respon Abraham kepada Tuhan. Karena Tuhan memang gak akan pernah ngambil Ishak. Karena Tuhan udah siapin binatang untuk korbannya. Saudara dan saya, kita gak punya apapun untuk bisa dikorbankan. Karena Yesus udah jadi korbannya. Soalnya saya mau berkata hari ini, entah kenapa hari ini, Setelah saya khotbahnya trek-trek dari tadi. Dari ibadah satu. Gak tau kenapa. Mungkin ada roh kudus yang berkuasa atas diri saya. Tapi saya mau bilang gini loh. Banyak dari kita persoalannya, kita ngomong until dan, Tapi disuruh melangkah satu langkah aja gak mau. Kenapa? Karena pikiran kita sendiri. Tembok-tembok kita bangun begitu tinggi. Lalu kita nyalain Tuhan lagi. Jangan pernah bilang sama saya, saudara mau jadi berkat. Disuruh kesaksiannya, susah. Ini kok kayak saya jadi marah-marah ya. Padahal terlalu bersemangat. Sekarang ngerti gak usah? Kalau bosmu di kantor, Percayakan tanggung jawab lebih besar. Respon itu. Jangan tunggu gajinya dulu. Tapi mungkin abis itu, Ada promosi yang menanting kamu. Suami istrimu, Ini jadi reda tegang ya, Karena saya marah-marah tadi ya. Tapi saya mau bilang gini loh, saudara. Saya merasa Tuhan ada di tempat ini. Gergetan, tapi gergetannya itu karena sayang gitu. Dia tuh kayak, Aduh, ini anak-anakku ini kenapa sih? Jangan takut lah. Orang mau ngomongin lu gendut, lu kurus, Lu begini, lu gak bisa. Biarin aja. Orang cuma bisa ngomong. Santai aja. Bukankah aku menyertai engkau dari dulu sampai sekarang? Dan aku akan menyertai engkau sampai ke depan. Jangan takut. The walls before you. Tembok di depanmu. Itu gak sebesar Tuhan yang ada dalam dirimu. Saya bilang gini karena gini loh. Saudara, saya tahu rasanya susah. Jangankan berdiri disini ngomong, Apalagi marah-marah gitu kan kesannya. Dulu waktu saya kecil aja, Ngeliat orang aja saya ngumpet di belakang mama saya. Makin banyak orang gak percaya. Makanya anak saya Samuel itu gambaran saya dulu. Alim, diem, gak berani apa-apa. Itu saya beneran sungguh. Saudara boleh gak percaya. Tetapi Tuhan bangkitkan dan Tuhan proses. Tuhan-Tuhan bentuk. Dengan cara-cara yang saya juga seringkali gagal. Saya pernah mau jadi orang lain. Saya mau pernah pakai cara orang lain. Akhirnya apa? Gak ada identitasnya. Gak ada kuasanya. Saya ingat beberapa tahun di awal pelayanan saya, Saya kotbah hampir tiap minggu. Gak ada isinya. Jemaah juga pada minggu. Ini orang ngomong apa. Kenapa? Karena saya gak punya hubungan sama Tuhan. Saya berusaha jadi orang lain. Saya berusaha kotbah dengan cara Supaya orang lain berkenan tentang saya. Supaya semua orang pulang tuh happy. Ngerti apa, bambang luar biasa. Padahal tugas kita waktu berkotbah Menyampaikan kebenaran bukan apa yang orang suka dengar. Saudara jadi orang tua, Gampang kalau mau jadi orang tua yang permisif buat anak. Pokoknya anak minta apa selalu ada. Oh kita mampu juga kok. Tapi yang susah adalah jadi orang tua yang benar. Bisa ngasih, tapi gak mau kasih. Karena itu yang benar. Harusnya gak bisa kasih. Tapi saya paksakan saya bisa. Saya bangun lebih pagi. Untuk saya bisa spend time sama anak saya. Gak apa-apa waktu saya lebih kurang. Karena saya tahu. Anak saya butuh waktu bersama saya. Kenapa? Karena kita didorong oleh kebenaran. Progres itu benar. Dalam konteks kalau kita mengejar apa yang kita lakukan. Tapi kalau berkenaan dengan Tuhan. Kita perlu lupakan cara kita. Nah kita perlu fokus lihat Tuhan dan percaya. Tuhan sekalipun aku belum melihat. Tapi aku percaya. Sekalipun aku gak melihat ada pergerakan. Tapi aku tahu. Tuhan sedang bergerak di belakang layar. Itu kayak anak kecil. Udah mau ulang tahun gitu kan. Dia kan bingung. Aduh ini hari ini. Hari ulang tahun ini aku dibeliin. Gak ya hadiah yang papa dijanjiin. Aduh hari ini papa beli. Kan yang dia pikir cuma hari ya. Betul gak? Tapi yang jadi orang tua apa? Jauh sebelum hari ya udah dibeliin lagi. Udah dicariin. Udah dibeliin. Kumpulin duitnya. Dibeli. Dibungkus. Semua itu sudah terjadi sebelum hari penggenapan. Enam hari itu gambaran manusia. Because six is our numbers. Tuhan tuh mau kita berjalan dengan setia. Melakukan apa yang kita bisa. Tapi saudara mesti tahu. Tidak ada satupun yang kita bisa lakukan. Yang bisa menarik surga turun. Mau doa kayak apapun gak bisa. Kecuali memang itu dari Tuhan. Supaya kita tuh gak bisa bilang itu karena saya. But this is because of God. Kalau saya diberkati hari ini. Itu semata-mata karena Tuhan yang berkati saya. Tapi apakah berarti kita diam saja? Tidak. Mereka tetap harus keliling. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Tanpa tahu kapan selesainya. Tapi after the six day, after the six lap, there is seven day and the seven lap. Putaran ke tujuh di hari ketujuh. Dan Tuhan gak perlu progres. Karena orang-orang yang sudah siap dan diproses dan siap menerima berkat. Maka di hari ketujuh, di putaran ke tujuh. Gampang. Tembok runtuh dengan seketika. Tuhan gak perlu proses. Tuhan gak perlu satu, dua, tiga. Seketika langsung runtuh. Sehingga orang-orang yang di dalam langsung diharap nyerah. Tuhan. Luar biasa. Orang Israel ada Tuhannya. Saudara punya kesempatan nanti untuk berkata kepada orang-orang. Kamu tahu aku nih gak tiba-tiba dipromosiin. Tapi bertahun-tahun aku kerja disini, aku lakukan yang benar. Ketika orang lain mau seenaknya, aku lakukan yang benar. Ketika orang lain datang seenak-enaknya, aku datang lebih awal. Ketika orang lain udah naik gaji, aku juga belum. Tapi aku terus bertahan. Karena aku tahu hari ini nih yang kita lihat sekarang akan tiba. Cuma aku gak tau kapan. Tapi sebelum hari itu tiba, aku terus lakukan yang benar. Karena aku percaya akan tiba harinya dimana Tuhan akan lakukan perbuatan yang dia bisa lakukan. Do today. As if that is your last day. Karena kalau besok udah gak ada, kita akan all out hari ini. Benar gak? Nah iya dong, kalau besok udah gak ada, kita akan melihat wajah istri kita. Mungkin untuk yang terakhir kali malam ini sebelum tidur. Mau gak ada make up ke, ada make up ke, ini istri gue. Besok udah gak bisa ngomong lagi. So hari ini, aku kalau perlu gak usah tidur. I just want to say, darling, I love you. You are the best in my life. Gak ada lagi yang bisa ngantin. Besok masih hidup lagi, ya bagus. Berarti besok bisa ngomong lagi. Besok bisa ngomong lagi. Begitu juga dengan anak. Kita bisa ngomong gitu. Walaupun keselnya kayak apa malam itu. Nah, papa marah sama kamu. Tapi malam ini sebelum kamu tidur, kamu cuma. Papa mau tau. Besok mungkin gak datang. Tapi malam ini papa mau tau. Hal terakhir yang kamu harus dengar malam ini dari papa adalah, I love you and it will never change. Surah kerja di kantor, pulang dari kantor. Surah pastikan surah-surah melakukan yang terbaik hari itu. Karena mungkin besok gak datang. Dan inilah hari terakhir surah bisa perform yang terbaik di kantormu. Sehingga suatu hari nanti orang akan berkata, He laughs, but he leaves a legacy. Keren kan? Dan itu yang saya percaya. God is about to do in your life. Tuhan sedang melakukan dalam hidup kita sekarang. Jangan fokus sama dan-nya. Kita stress. But one step further. Satu langkah lebih jauh. Gak berat kan kalau satu langkah. Bener gak? One step at a time. Satu langkah lagi, satu langkah lagi. Saya terlalu percaya. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang besar dalam hidup saudara. Ini bukan ngomong kosong. Memang kenyataannya gak bucara sama. Tapi percayalah. Kalau Tuhan yang janji. Dia pasti tepati. Dia bukan penyanyi dangdut. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Enggak. Dia berjanji. Dia menepati dalam hidup kita. Soalnya boleh kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih. 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 Terima kasih.